Halo teman-teman, kali ini saya membahas tentang cara membuat installer atau LiveUSB untuk Distro Linux Desktop. Contohnya di sini memakai Ubuntu Desktop. Yang pertama kita siapkan file iso-nya atau cd image, buka di ubuntu.com, menu download, pilih desktop, kemudian kita download. Kita juga bisa download dari halaman subdomain release.ubuntu.com. Di sini versi 1804, kita download yang desktop image. Di bawahnya ada berbagai macam file yang perlu kita download. Tadi, desktop iso. Ini dia. Kemudian kita perlu cek sum-nya, hash-nya. Biasanya umum digunakan md5. Ini saya buka file-nya. Ini gunanya adalah, nantinya setelah kita download file iso-nya, kita harus cek md5-nya. Hash-nya ini, untuk memastikan bahwa file yang kita download itu sama dengan yang ada di server. Kalau ada yang berbeda angkanya, kalau berbeda hasilnya nanti, berarti itu file-nya tidak sempurna atau berbeda. Berbeda file-nya. Kalau di Linux, bisa langsung kita gunakan ubuntu md5.sum, nama file-nya. Enter. Oke, sudah keluar hasilnya. Kita lihat angkanya. Nah, ini sama. Ini file desktop-nya, ini md5-nya. Kita lihat, sama. Berarti file ini download-nya sempurna juga. Sama persis dengan yang ada di server. Untuk versi Windows, saya sendiri belum pernah gunakan. Hasil Googling, di sini ada win md5 free. Kita bisa gunakan untuk mengecek md5 hash atau checksum. kemudian salah satu tutorial dari on the on fence development ini. Sudah ada built-in di Windows 10 dan 7. Menggunakan perintah search util. file ini sudah ada langsung di Windows-nya. Nah, kalau di Linux tadi, langsung ketik md5.sum, spasi, nama file-nya. Itu langsung. Nah, kalau sudah oke file ISO-nya. Yang kita butuhkan yang kedua itu software untuk ekstrak file ISO ke flashdisk. itu namanya yang saya gunakan sekarang itu etcher namanya. Kita cari etcher. Ini etcher dari balena. Flash OS image to SD card and USB drive safely and easily. Jadi, untuk ekstrak file OS image ke SD card atau USB flashdisk. Hanya tiga langkah ini. Pilih image-nya. Pilih drive-nya. Atau kalau kita colok flashdisk itu sudah terdeksi secara otomatis. Dan klik flash. Balena etcher ini tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux. Nah, yang saya pakai ini versi Linux 64 bit. Dia app image tidak perlu di install. Portable. Di sini saya sudah ada. Ini cukup klik dua kali. Terbuka aplikasinya seperti ini. Jadi ini sudah ada tercolok flashdisk. Sebaiknya gunakan flashdisk yang tidak ada datanya atau di backup dulu lah. Karena ini akan terformat nantinya. Dan flashdisk ini setelah digunakan untuk memakai etcher. Tidak bisa digunakan untuk menyimpan data. Harus di format lagi kalau mau menyimpan data. Caranya tinggal bisa select image atau ini klik, tarik, drag, and drop. Ini sudah terpilih. Flashdisk-nya juga ada. Sudah terdeteksi 16GB. 3. Klik flashdisk untuk memulai. Masukkan password. Nah, ini sudah mulai. Sudah 95%. Beberapa detik lagi. Hampir selesai. Oke. Divalidasi kembali. Kemudian selesai. Ini flash complete one successful device. Kalau kita masih mau flash yang lain bisa klik flash another. Jadi kira-kira seperti itu untuk membuat installer atau live USB Linux desktop. Dan untuk salah satu contohnya pakai Ubuntu di sini bisa Linux lain, turunan lain. Jadi yang perlu disiapkan itu ada 3 file ISO-nya. Kemudian aplikasi Balena Exer untuk ekstrak ISO ke flash disk. Dan flash disk-nya. Minimal 4GB sampai 8GB lah. Paling bagus. Kira-kira itu yang bisa saya tampilkan. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati